Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersemangat di jam ketiga untuk rolling hari ini di hari Rabu. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang akan usah disampaikan hari ini bisa kalian terima dengan mudah. Kemudian membawa kebaikan dan manfaat untuk kalian. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah usah ada sampaikan kemarin, kita akan melanjutkan tema tiga di pembelajaran yang kedua, yaitu tentang jenis paragraf. Mungkin kemarin semalam ada yang sudah membaca terlebih dahulu sebelum usah ada jelaskan hari ini. Setidaknya ada gambaran terlebih dahulu tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Tetapi sebelumnya, sebelum kita membahas jenis paragraf berdasarkan isinya, Masada mau tanya untuk yang kemarin tugas di materi pertama yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang teks eksplanasi. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah dicoba yang pengayaan? Sudah, walaupun tidak dikirimkan di kelas dojo, tetapi tidak ada salahnya kalian coba dulu sehingga nanti ketika usah ada bahas, apa namanya, paham atau kalau ada kesalahan bisa langsung ditanyakan ke usah di itu ya. Kita bahas dulu sebentar untuk soal yang kemarin di modul halaman 91, 92, dan 93. Kita bahas, silakan dibuka dulu. Alat tulisnya disiapkan, barangkali jawaban kemarin belum tepat bisa diganti untuk belajar. Kita mulai. Halaman 92. Ada 10 soal, untuk nomor 1 dan nomor 2, karena itu berhubungan dengan bacaan, nanti bisa kalian kerjakan sendiri, tidak usah kita bahas, karena itu gampang sekali tinggal lihat paragrafnya dan dijawab. Yang akan usah kita bahas, yaitu nomor 3 sampai dengan 10. Kita mulai dari nomor 3, yaitu kita mencari arti kata dari sebuah kalimat. Coba ada yang sudah menjawab nomor 3 ini jawabannya apa? Alternatif. Nah, sering dengar kata alternatif. Alternatif itu artinya pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Sering mendengar kata alternatif, kita cari alternatifnya. Kita cari pilihan yang lain. Kemudian nomor 4. Penggunaan kata tidak baku terdapat dalam kalimat berapa ini? 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Kalimat 1 yang tidak baku apa itu? Pernafasan. Pernafasan, ya silahkan digarisbawahi. Kemudian kalimat ketiga yang tidak baku. Nomor 3, keran ya. Yang berapa itu keran. Nah, silahkan diingat-ingat. Barangkali besok ada kata-kata yang sama di soal seperti ini. Kemudian yang terakhir, nomor 5 yang tidak baku. Keterampilan, keterampilan. Keterampilan, harusnya keterampilan. Kemudian soal nomor 5, ini berupa pengertian. Teks eksplanasi yang berisi fakta pembuktian. Berarti bagian yang disebut apa ini? Deret penjelas. Nomor 5, jawabannya B. Nomor 6. Kalimat efektif adalah kalimat nomor berapa ini? Nomor 6. 4. Yang tidak efektif. Yang tidak efektif nomor? Nomor 4. Sangat manis sekali. Tinggal dipilih salah satu. Sangat manis atau manis sekali. Terus izin ke kamar mandi. Oh ya, silahkan. Nomor 7. Yang merupakan kata baku ketiga-tiganya. A, B, C, D. B. Yang B ya. Merek kreativitas pakai V. Kemudian satunya lagi impor. Itu yang tidak pakai T. Berarti nomor 7 jawabannya B. Nomor 8. Us biaya itu apa? Us biaya. Biaya itu tidak baku. Yang baku biaya. Biaya, pernah dengar kata biaya? Biaya pendaftaran SD Muhammadiyah PK. Biaya. Berarti uang yang harus dikeluarkan untuk membayar. Itu namanya biaya. Nomor 8. Dari paragraf itu yang tidak baku kata apa? Makhluk. Ya, makhluk ya. Yang baku adalah makhluk. Pakai kata. Makhluk. Ekstrim sudah betul ya. Tulisannya ekstrim. Kemudian nomor 9. Pengertian lagi. Yang berisi topik yang akan disajikan. Berarti secara umum gambarannya dulu. Disebut apa itu? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Nomor 9. Terakhir nomor 10. Kosa kata tidak bakunya terdapat di pilihan apa itu? A, B, C, D. B. Jawabannya? C. Yang C ya. Tah, ta. Itu yang betul. Tah, ta. Pakai K, H. Itu ya. Kalau nakoda sudah betul. Kemudian teknik sudah betul. Khawatir sudah betul. Berarti nomor 10 jawabannya adalah C. Itu nge. Paham ya? Alhamdulillah. Nomor 10 C nge. Iya. Tah, ta. Tah, ta. Yang betul pakai KH. Itu ya. Alhamdulillah sudah selesai di soal pengayaan tentang teks eksplanasi. Itu ya. Selebihnya nanti bisa kalian baca-baca lagi nge. Untuk persiapan PTS besok. Itu ya. Kemudian untuk materi hari ini tentang jenis paragraf. Silahkan dibuka halaman 96. Nah, dibuka dulu sambil Usada share screen. Usada sudah menyiapkan. Us, nanti itu PTS-nya yang keluar itu sampai yang mana tuh, Us? PTS-nya tema 3, keluarnya sampai tanda baca koma. Kan kita masih punya waktu hari Kamis dan Senin. Nanti kita bahas tanda baca koma dan tanda baca titik 2. Itu tema 3-nya. Sampai itu saja. Gitu, nge? C. Sebentar, Rusada share screen dulu. Sudah terlihat? Dalam, Os. Dalam, Os. Sudah. Sudah. Ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis paragraf. Kemarin di tema 1 atau bab 1, kita sudah belajar tentang jenis paragraf berdasarkan... ...letak kalimat utama. Ya enggak? Ada yang masih ingat kalau jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu ada berapa? Tiga. Ada tiga. Apa saja? Deduktif, induktif, dan ineratif. Ada deduktif, ada induktif, dan ineratif. Ada yang paragrafnya deduktif itu berarti kalimat utamanya terletak di depan. Kalau ineratif berarti kalimat utamanya di tengah-tengah. Kalau yang terakhir induktif itu berarti kalimat utamanya ada di akhir sebuah paragraf. Mengulang materi di tema 1. Sekarang yang akan kita pelajari, jenis paragraf berdasarkan isinya. Di modul kalian sudah jelas, ada lima jenis paragraf berdasarkan isinya. Ini enggak usah, ini sama seperti kemarin. Ini jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada apa saja di situ di modul kalian? Ada lima apa saja? Ada narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Ya, ada yang disebut dengan paragraf narasi. Kemudian ada deskripsi, ada eksposisi, ada persuasi, argumentasi. Kita bahas satu-satu, silakan dilihat layarnya usada saja biar lebih jelas. Yang pertama, yang paling mudah disebut dengan paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Bisa dilihat di layarnya us. Pengertiannya seperti itu. Narasi adalah paragraf yang menceritakan peristiwa atau kejadian berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Yang perlu diingat dari paragraf narasi ini, karena ini cerita berarti di dalamnya ada apa saja? Ada tokoh, kemudian ada latarnya, ada alurnya. Itu namanya paragraf narasi. Paling gampang diingat-ingat, paragraf narasi itu biasanya berhubungan dengan cerita. Kalau kalian membaca cerita, ada yang ada tokohnya, ada latarnya, ada alurnya. Itu disebut dengan paragraf narasi. Ada cerita, ini yang paling mudah diingat. Untuk mengingat-ingatnya, itu saja. Narasi berarti cerita. Di dalamnya ada tokohnya. Contohnya seperti ini. Tokohnya siapa ini, Dek? Di paragraf ini. Adi. Latarnya di mana latarnya? Pasar. Latarnya di pasar. Urutan kejadiannya, di sini ada ya, dia pergi ke pasar, kemudian memberi barang-barang. Ada satu lagi latarnya di mana? Di rumahnya yang berupa gubuk di pinggir sungai. Ini contoh paragraf narasi. Berupa cerita, ini paling mudah diingat-ingat. Ada cerita, nanti kalian disuruh untuk menentukan paragraf apa. Berarti paragraf narasi. Itu ya, gampang ya. Kita yang ke, beralih ke yang kedua. Nih, paragraf deskripsi. Pernah mendengar kata deskripsi? Apa itu deskripsi? Ya. Deskripsi itu paragraf yang menggambarkan sebuah objek. Objeknya bisa berupa benda mati, bisa berupa benda hidup. Kalau benda mati contohnya apa? Misalkan kalian mendeskripsikan ruangan, misalkan mendeskripsikan buku, itu kan benda mati. Kalau benda hidup, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, bisa seseorang, itu bisa dideskripsikan. Tujuannya apa? Biar pembaca itu seolah-olah melihat sendiri apa yang digambarkan. Misalkan Mbak Jauja, pernah pergi ke Pantai Kute, bisa dideskripsikan. Pantai Kute itu seperti apa, pasirnya bagaimana, ombaknya seperti apa, ada pengunjungnya atau tidak, itu bisa dideskripsikan. Atau kalau mau mendeskripsikan hewan, berarti kan makhluk hidup, yang punya kucing di rumah ada? Ada yang punya kucing? Kucing kesayangan? Itu bisa dideskripsikan. Aku mempunyai seekor kucing yang sangat lucu, dia aku beri nama siapa, berbulu putih, lembut, kemudian matanya berwarna biru, itu bisa dideskripsikan. Sehingga kalau kita mendengar atau membaca, langsung terbayang kucing. Itu namanya paragraf deskripsi, ini contohnya. Silakan dibaca. Kalau yang dibuat contoh Sada ini, apa yang dideskripsikan, dek? Apa ini? Ruang rapat. Ruang rapat ya, ruang rapat di kantor itu tertata rapi. Kita langsung membayangkan, oh ruang rapatnya seperti apa. Di tengah-tengah ada meja ukir yang sangat besar, kemudian di situ juga terdapat delapan kursi berwarna coklat. Nah ini mendeskripsikan, ada sebuah vas bunga yang cantik yang ditaruh di atas meja. Vas bunganya itu berisi bunga lili yang masih segar. Ketika kita membaca, ini langsung terbayang ruangan rapat yang ada di kantor. Bisa membayangkan, itu namanya paragraf deskripsi. Sekarang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi. Coba Mbak Zia dibaca, apa itu paragraf eksposisi? Halo Mbak Zia. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Oke, terima kasih Mbak Zia. Pengertiannya itu Nge, paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Jadi, nanti kalau kalian menemukan sebuah paragraf yang isinya berupa pengetahuan, informasi, kemudian fakta, cara-cara mengerjakan sesuatu, itu masuknya di paragraf eksposisi. Itu ya, ciri-cirinya seperti itu Nge, paham ya? Nih, silakan lihat contohnya. Nih, silakan dibaca. Kelihatan Nge? Informasinya tentang apa ini, Dek? Penyu. Ya, informasinya tentang penyu, itu ya. Ini namanya sebuah informasi, maka masuk di paragraf eksposisi. Itu ya, ini berupa fakta, berupa informasi. Paham nggak? Paragraf eksposisi. Bisa dipahami nggak? Masuk ke paragraf selanjutnya, jenis yang keempat. Nih, paragraf persuasi. Coba Ustazah minta tolong Mbak Hasna, dibacakan. Ayo Has. Ada ya Mbak Hasna? Ada. Oh Mbak, Faye saja. Ayo Faye. Apa itu paragraf persuasi, Faye? Ya Ustazah, sebentar. Ya. Yang ada di layarnya ini aja Nge, biar jelas. Paragraf persuasi. Paragraf... Seek, seek, sebentar. Yo. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk memperanggaruhi, pengimbau, membujuk, pembaca, sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Ya, itu disebut dengan paragraf persuasi. Kata kuncinya ada kata mempengaruhi, ada kata membujuk, ada kata mengimbau. Sehingga pembaca itu menuruti apa yang menjadi kemauan si penulis. Itu namanya paragraf persuasi. Ada bujukannya. Ini contohnya. Nah, ini. Ini contoh paragraf persuasi. Banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempat sampah. Ini namanya paragraf persuasi. Membujuk atau mengajak, mempengaruhi. Apa yang diajak ini? Ini ajakan untuk apa? Membuang sampah. Ya, ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini namanya paragraf persuasi. Membujuk, mempengaruhi, kemudian mengimbau seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Paham, kata kuncinya itu ya? Ya, masuk ke jenis paragraf yang terakhir. Itu paragraf argumentasi. Coba anak putra, Mas Aidan. Dibacakan, Ustadzah. Paragraf bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dan kesimpulan dengan data dan fakta sebagai alasan dan bukti. Ini ya jenis paragraf yang terakhir ya, paragraf argumentasi. Ingat-ingat kata argumen. Argumen itu kan pendapat ya, Dik ya. Jadi paragraf argumen itu tujuannya kita itu memberikan pendapat tetapi ada data atau fakta. Jadi isinya nanti ada pendapat seseorang. Nah, tetapi dari pendapat itu harus disertai dengan alasan dan bukti yang kuat itu ya. Itu namanya paragraf argumentasi. Misalkan Mas Aidan pengen membuat paragraf yang isinya tentang cara belajar yang efektif. Nah, itu kan pendapatnya Mas Aidan. Apa saja cara belajar yang efektif nanti disebutkan. Alasannya apa, kenapa kok seperti itu. Itu namanya paragraf argument. Pendapat seseorang tetapi harus diikuti dengan bukti dan alasan yang kuat. Itu kata kuncinya. Contohnya, silakan dilihat. Dibaca dulu ya. Ini pendapat seseorang tentang jiwa kepahlawanan yang harus dipupuk dan dikembangkan. Ini ya, ini pendapatnya. Alasannya apa? Nah, ini dijelaskan. Jiwa kepahlawanan itu harus selalu dikembangkan. Alasannya apa? Karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara itu dapat berjalan lancar. Itu alasannya. Apalagi alasannya, jiwa kepahlawanan yang berkembang akan menjadi nilai dan sifat kepribadian yang luhur. Nah, ini merupakan pendapat. Seseorang disertai dengan alasan dan bukti. Itu disebut dengan paragraf argumentasi. Tuh. Sampun, Geh. Jadi ada lima jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada yang mau ditanyakan? U, mau tanya, U. Ya, Njeh. Silakan. Kalau misalnya ada suatu paragraf yang menjelaskan tentang misalnya cara belajar yang efektif. Itu maksudnya paragraf eksposisi atau paragraf argumentasi. Kalau mau membahas tentang pendapat seseorang, cara belajar yang efektif. Misalkan cara belajar yang efektif itu dengan belajar satu jam atau dua jam tetapi rutin. Nah, disertai dengan alasan dan bukti itu berarti argumen. Tetapi kalau hanya menjelaskan cara-cara belajar yang efektif satu, dua, tiga, empat. Tapi tidak ada alasannya. Itu namanya paragraf eksposisi. Gitu ya Mbak Nindita? Paham, Geh? Ya, ada lagi? Kalau tidak ada kita ulangi, Geh. Dari awal, Geh. Kata kuncinya yang perlu kalian ingat. Kalau narasi berarti cerita. Ada tokohnya, ada alurnya, ada latarnya. Kalau deskripsi berarti penggambaran objek. Nanti seakan-akan kita bisa melihat objek yang digambarkan. Kalau eksposisi berarti berupa informasi, pengetahuan, cara-cara, fakta, itu namanya eksposisi. Kemudian yang keempat persuasi berarti ada bujukan, ada imbauan, ada ajakan. Dan yang terakhir argumen berarti pendapat yang disertai dengan alasan. Gitu, Geh. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi, coba untuk mengukur kalian benar-benar paham atau belum, bisa dilihat contoh soalnya. Coba modulnya dibuka, Geh. Kita bahas. Masih ada lima menit. Kita lihat contoh soal halaman 98. Sudah ketemu? Sudah? Coba. Kita lihat contoh nomor satu. Silakan dilihat semuanya nomor satu. Nanti sudah ada tunjuk yang menjawab, Geh. Silakan dibaca, direnungkan, kemudian dipilih. Nomor satu itu termasuk jenis paragraf apa? Coba nanti yang menjawab. Mas Oni, nomor satu. Dikam menit. Ya, dibaca tadi. Nomor satu halaman 98, Geh. Kita analisis termasuk jenis paragraf apa ini? Semuanya mencoba ya. Biar punya pengalaman mengerjakan soal tentang jenis paragraf. Gimana, Mas Oni? Paragraf apa ini, Mas? Tidak. Oh, ya. Yang sudah ketemu jawabannya disimpan dulu, Geh. Nanti bisa dikoreksi. Kira-kira sudah benar atau masih kurang tepat. Apa ini, Mas Oni? Ayam, bebe, angsa, dan berpati. Ya. Nomor satu ini berupa informasi atau pengetahuan, Geh. Berarti masuknya paragraf eksposisi. Nomor satu, B. Lanjut. Nomor dua, Jauza. Yang lain itu mau baca, Geh. Nomor dua ini. Ini paragraf di atas. Dibaca-bacaannya enggak, Us? Tidak usah. Kamu baca dulu. Ini paragraf di atas adalah narasi. Ya. Nomor dua jawabannya narasi kok bisa, Us? Iya. Itu ada tokohnya Chandra dan neneknya. Tempatnya di mana? Di ladang. Kemudian ada ceritanya. Ada urutan kejadiannya. Maka dicoba dengan paragraf narasi. Nomor dua, B. Nomor tiga, Mas Albani. Apa ini, Mas Albani? Dibaca dulu, Geh. Karena ini agak panjang paragrafnya. Silakan dibaca dulu. Yang lain juga ikut mencoba. Oke. Cari kata kuncinya dulu. Di akhir paragraf bisa dilihat kata kuncinya. Sudah ada yang ketemu? Nomor tiga. Bisa di chat. Ini membahas tentang penanggulangan. Banjir. Atau pembahas tentang banjir. Ada yang sudah ketemu? Silakan di chat. Boleh dituliskan di situ jawabannya, Pak. Chatnya ditutup. Oh, chatnya ditutup, Tau. Oh, yaudah. Tidak usah saja. Sudah ketemu, Mas Bani? Paragraf apa ini, Ban? Salah, tidak apa-apa ya, Us? Tidak apa-apa. Masuk salah tak sengeni. Ya siapa tahu, gitu ya. Enggaklah, Masak. Salah namanya belajar itu. Kalau salah ya, apa namanya, wajar. Kan proses. Apa, Mas Bani? ABCD? Aku, aku. Aku, aku. C, persuasi. Nah, benar jawabannya. Kenapa ke persuasi? Karena itu ada kata-kata mengajak, mari kita ubah lingkungan. Ini kan mengajak, mempengaruhi juga. Mari kita ubah lingkungan menjadi lebih sehat. Ada kata kuncinya, mari. Berarti persuasi. Terima kasih, Mas Bani. Sudah benar jawabannya. Nomor empat, Arham. Ayo, Ham. Dipecahkan. Ini paragraf apa ini? Gampang sekali ada kata kuncinya. Langsung terbayang. Apa, Ham? Tempat aku duduk sekarang ini adalah ruangnya yang cukup besar untuk ukuran ruang tamu. Ini ruang tamu ini Sultan ya, Dek ya? Besar. Bentar, usah aku belum memilih. Sudah dibuka belum, Arham? Sudah? Di sini dijelaskan cat dinding yang berwarna putih dengan taburan bingkai foto dengan berbagai ukuran menambah hangat suasana lah. Kita bisa langsung terbayang ya, Dek ya? Ruangan tamu yang cukup besar. Bentar, halaman berapa? Aduh, halaman berapa? Halaman 98, Mas. Dari tadi belum dimukar ya? Nomor satu, aku kelewatan. Bentar, ulangi nggak yang kelewatan. Nomor satu, eksposisi. Nomor dua, narasi. Nomor tiga, persuasi. Nomor empat? Nomor empat apa ini? Ada yang sudah menemukan jawabannya apa, Dek? Jelas banget, Dek? Deskripsi. Ya, deskripsi ya. Itu kan mendeskripsikan ruangan tamu yang besar untuk ukuran. Halaman berapa, Us? Belum ketemu. Halaman 98, Mas. Kan dari tadi sudah usah ada sampaikan, Gih. Dicari dulu ya, Mas Arham, Gih. Sudah ketemu? Sudah. Ya, sekarang coba nomor lima, Mas Arham. Karena tadi belum sempat menjawab. Sekarang nomor lima. Kalau nomor lima ini paragraf apa? Ini membahas tentang kesehatan tubuh. Untuk menjaga kesehatan, tidak cukup hanya dengan minum vitamin. Olahraga pun juga penting. Melalui olahraga secara rutin otomatis, aliran darah kita pun akan segera lancar. Akan menjadi lancar. Nantung pun juga sehat. Ditambah lagi pikiran kita akan lebih segar setelah olahraga. Sehingga jika ingin sehat, rajinlah berolahraga. Nah, berarti ini para kerajaan, Pak. Jika ingin sehat, rajinlah berolahraga. Berarti apa ini, Dek? Kata kuncinya sudah kelihatan. Jika ingin sehat, kita harus rajin berolahraga. Berarti apa? Yang lain? Apa, Dek? Eksposisi enggak, bukan itu. Persuasi. Ya, persuasi. Kan mengajak, memujuk ya. Persuasi enggak. Nomor enam. Nauva. Kalau nomor enam ini apa, Dek? Paragraf apa ini? Teknik menangkap bola dalam permainan basket dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, langsung ada kata kuncinya. Langkah-langkah, cara, teknik itu berarti masuk paragraf? Apa, Nauva? Halo, Nauva? Tidak ada respon. Gimana, Nauva? Oh, iya. Jawabannya apa, Nauva? D. Ya, eksposisi. Betul enggak, jawabannya enggak. Teknik, cara, langkah itu masuknya di eksposisi. Terima kasih. Nomor tujuh, Mbak Aurel. Nah, ini kalimatnya pendek sekali. Langsung terjawab. Apa, Mbak Aurel? Paragraf apa ini? Bunga mawar, warna kelopaknya merah, baunya harum, bentuknya bulan. Ya, deskripsi, Nge. Langsung kamu terbayang setangke bunga mawar yang berwarna merah. Berarti jawabannya deskripsi. Terakhir nomor delapan. Mbak Ayu. Apa ini, Mbak Ayu? Paragraf apa ini? Bunga bawa buku. Oh, enggak bawa buku. Bunga bawa buku lagi di rumah yang gue salah. Oh, iya. Tapi nanti bisa diganti jawabannya enggak di modul, ya? Iya, aku terserah-terah. Ya. Ya, Vin. Ayo, Vin. Nomor delapan ini jawabannya apa, Vin? Halo, Vin. Kameranya enggak nyala enggak kelihatan, Nusata? Nah, dulu. Kalau nomor delapan ini jenis paragraf apa, Vin? Bentar, Toh. Enggak apa, Vin? Enggak. Paragraf apa ini, Vin? Nomor delapan, terakhir di halaman sembilan puluh sembilan. Perumahnya terletak di Gang Mawar. Kemudian di depan rumahnya ada halaman yang luas. Cetnya berwarna hijau. Banyak tanaman hias di halaman rumahnya. Kemudian ada pohon mangga yang menjulang tinggi. Paragraf apa ini, Vin? Apa ini? Kan sudah ada kata kuncinya ini. Ada pohon mangga yang berbuah lebat. Rumahnya berwarna cet hijau. Kemudian ada banyak aneka tanaman hias. Apa, Vin? Ud, telah enggak apa-apa ya, Ud. Ya, enggak apa-apa. Apa? Pilih saja. Yang tepat apa ini? Kan kalau menggambarkan sesuatu itu maksudnya paragraf deskripsi ya, Vin ya. Kan kita jadi terbayang. Terbayang sebuah rumah yang bercatkan hijau. Di depannya ada tumbuhan. Kemudian dengan ciri-ciri yang lain sehingga kita itu terbayang. Sehingga seolah-olah melihat benda yang digambarkan. Itu ya, Vin ya. Jawabannya deskripsi. Yang lain silakan dijawab juga jawabannya deskripsi. Ustaz rasa untuk hari ini itu saja. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Bisa nanti dibaca-baca kembali. Kalau mengalami kesulitan atau masih bingung dengan jenisnya, bisa langsung ditanyakan ke us ya. Us mau nanya? Ya, silakan. Tugasnya hari ini. Tidak usah dikirimkan ke kelas dojo. Seperti kemarin, kalian baca dan kalian kerjakan soal pengayaannya halaman 101. Tidak perlu dikirimkan ke kelas dojo. Tetapi sebaiknya dikerjakan. Karena untuk mengukur, kalian benar-benar paham atau belum untuk materi ini. 101. Ada lima soal yang berkaitan dengan... Oh, itu dijawab di mana? Jawabnya di bawahnya boleh. Atau di sampingnya. Itu kan cuma menuliskan jenis paragrafnya saja. Gitu ya. Paham gak? Kalau tidak ada pertanyaan, usah ada akhir ini. Ini sudah jam sembilan lebih. Usah ada harus bergeser ke kelas 6C. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kita sambung di... Tidak usah dikirimkan ke kelas dojo. Cukup dikerjakan saja. Besok pagi sebelum kita bahas materi baru, kita koreksi. Halaman 100 itu. Halaman 101. 101 ya, bukan 100. Tidak usah dahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa...